Sementara itu pemerintah kota Bandung membangun ruang terbuka hijau baru seluas 4 hektare di kampung Cigu Pakan, Kelurahan Cisurupan, Kecamutan Cibiru, Kota Bandung. Ruang terbuka hijau yang diberi nama Wetland Park ini nantinya akan berfungsi sebagai taman dan penampungan air berupa 14 kolam retensi. Sebagai upaya menanggulangi bencana banjir, pemerintah kota Bandung membangun ruang terbuka hijau seluas 4 hektare yang bertempat di kawasan Cibiru, Kelurahan Cisurupan, Kota Bandung. Sebanyak 14 kolam retensi akan dibangun yang berfungsi sebagai penampungan air sementara saat musim penghujan. Wali kota Bandung Odet M. Daniel menegaskan, dipilihnya lokasi itu sudah sesuai dengan kebutuhan yakni menghambat aliran sungai Ciloa, yang limpasan air sungainya menjadi salah satu penyebab banjir di Kecamatan Chinambo dan Kecamatan Gedebage. Dari gambar perencanaan pembangunan Wetland Park itu, Odet optimis, rencana itu dapat berjalan dengan baik, taman itu juga dapat menjadi tempat edukasi wisata yang berkonsep suakelola. Kita memperbanyak kolam retensi untuk menampung air hujan, air-air yang dari atas ya. Kita mencoba terus membuat kolam retensi. Dan salah satunya hari ini kita membangun kolam retensi di Jisurupan yang diberi nama oleh Fakadis EU Rathlantak. Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Didi Ruswandi mengatakan, hampir tidak ada pekerjaan masing-masing kolam dalamnya rata-rata 2 meter, tapi yang terisi hanya 50 cm. Jadi kalau musim penghujan jalan juga terendam karena memang konsepnya begitu. Yang penting air bisa tertampung dulu. Rencananya pembangunan Wetland Park ini akan selesai pada akhir tahun 2019. Dengan dimangunan Wetland Park Cisurupan, harapannya arus air dari sungai Ciloata lagi membanjiri area Gedebage.